Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie to Yengki India Zulu Kesempatan kali ini kita akan review Satu buah radio Baufeng Baufeng tipe BF ya BF6 BHP Ya mari kita coba review radionya Dan ini katanya sih 10W ya Ini katanya 10W ya Baufeng boxnya Seperti ini Dikeluarkan dari Baufeng Indonesia Kalau dulu Dulu pernah kita review Yang pertama itu Ini ya UV9R UV9R ini Dulu UV9R Plus ya Katanya sih 18W ya 18W Tapi sebenarnya dia tidak salah juga sih Karena Di belakang sini Mungkin teman-teman masih ingat review saya sebelumnya ya Waktu saya nge-review Baufeng itu Sebenarnya tidak salah juga Yang salah kita tidak perhatikan Di sini tertulis power Kurang atau sama dengan 18W Kurang dari 18W Ya mungkin kelihatan ya Jadi Ternyata Ya 5W juga kurang dari 18W Ya sudah benar Tapi apakah Yang ini Jauh kurangnya Jadi ini Ini 10W Apakah ini jauh kurangnya dari Eksprestasi yang kita harapkan Dibandingkan yang UV9R Plus ya UV9R Plus Mari kita Sama-sama Buka dulu Radionya Ya mari kita Sama-sama Buka Radionya Radionya Ini Baufeng Tipenya BH F Berapa ini Tipenya ya Kita lihat dulu Soalnya di boxnya Ini di luar Ternyata enggak ada Tulisannya Jadi ini AT-nya Oh ini BF H6 Ya kita buka dulu Dapat AT Baterai Ini baterai Baterai Jadi disini Tertulis BF H6 10W Frekuensinya itu Kemudian Baterainya 2207,4V Ion Baterai Kita langsung Pasang aja Jadi Gampang banget Kita tinggal Dorong ya Pasangnya itu Tinggal Didorong Klik gitu Kalau buka Ini di tekan Ya standar Bofeng Ininya untuk Konekturnya Kita lihat dulu Dalamnya apa Charge Ini ada Chargernya Input 10V 1A Kemudian Output 8,4V Setengah Amper Ya biasa Kalau Kosong Merah Kalau penuh Warna hijau Lampunya Nyala Kemudian Ini adapternya Adapternya 100V Sampai 240 Aman ya 1A 10V Output 10V Nah ini Tadi kita bisa lihat Disini Input 10V Output 10V Pass Klop Oke Dapat Dapat Hands Free Kemudian Ini untuk Clipnya Blade clip Blade clip Bell clip Ini untuk Pegangannya Tali Kemudian kita dapat Antena 1 Antena 1 Per 4 Lambda Ya itu ada Tulisannya 1 136 Sampai 174 Kemudian 440 Sampai 520 Oke Kita Singkirkan dulu Jadi ini ada Buku manual Seperti biasa ya Ada buku manual Dan Ada kartu garansi Jadi ini dari Bofeng Indonesia Jadi nanti kita bisa lihat Beda Fisiknya ya Kita bandingkan Fisik Antara UV9R Plus Yang pernah saya review Dengan BFH6 ini Kita lihat Fisiknya Fisiknya Hampir sama ya Tebalnya Malah lebih Malah lebih Tebal Ini UV9R Plus Kalau Build Quality Untuk Kekuatannya Memang Lebih Kuat ini ya Lebih kuat ini Kalau Dilihat dari Secara Fisiknya Ya Untuk Tombol PTT nya Juga bagus Empuk Yang BFH6 ini Ini juga Empuk ya Nah Sama Kemudian Tombol Tombol Gapert nya Sama juga Cuman ini Agak keras Dikit ya Ini lebih keras Daripada ini Daripada UV9R Plus Ini Tombol-tombol Di bagian front ini Lebih keras Untuk dipencet Kemudian Sama Di atas Tapi Untuk yang BFH6 ini Tidak ada Lampu Ini ada Yang UV9R Plus Kemudian Di belakang Seperti ini Ya bedanya ini Untuk Cas nya Dan Sekali lagi Saya akan Bandingkan Untuk Belakangnya Dua produk Sama-sama Dari Baufeng Beda Karakter Apakah Yang ini Lebih Rearable Artinya Dari Spesifikasinya Tidak Meleset Jauh Sekarang Kita Lihat Yang UV9R Plus Dari Baterai Sudah 8000 Ini Secara Fisik 8000 Segini Kan Hampir Tidak Mungkin Secara Fisik Kemudian Disini Tertulis Bukan 18W Saja Tapi Ternyata Ada tanda Kurang Sama Dengan 18W Kalau Dapat 18W Untuk Untungan Kurang Ya Kebanyakan Kurangnya Nah Bedanya Disini Di BFH6 Ini Tidak Ada Tanda Kurang Sama Dengan 10W Langsung 10W Kita Buktikan Apakah Jauh Selisihnya Atau Mendekati 10W Karena Kalau Ini Jelas Kita Tidak Bisa Salahkan Juga Ini Ada Tanda Kurang Kalau Ini Tidak Ada Langsung 18W Kemungkinan Besar Kita Bisa Salahkan Produknya Tapi Ini Kita Menyalahkan Gimana Kalau Ada Tanda Kayak Gini Ya Untuk Baterai Ini Real 2200 Seperti Ini Real Jadi Seperti Ini Bentuknya Kalau 2200 Bayangin Yang 18000 Seperti Ini 8000 Yang Satunya 2200 Paling Tidak Ini 4000 Paling Tidak Ini Kalau Segini 4000 Bukan 8000 Oke Sekarang Kita Hidupkan Tampilan Untuk Boving Bfh6 Kita Lihat Perbedaan Tampilannya Juga Akan Menyelok Sekali Nah Ini Dia Led Dia Kayak Kalkulator Itu Tapi Ini Dot Ini Dot Ini Masih Ada Kasar Kasarnya Ini Kalau Ini Udah Agak Bulet Bulet Gitu Ya Tidak Ada Terlalu Kasar Angka Nol Kediatan Ya Bentuknya Ini Oke Ini Layarnya Lebih Lebar Dikit Kita Langsung Aja Review Yang 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 Ini Kita Singkirkan Karena Udah Pernah Direview Ya Di Samping Sini Standar Ada Speaker Dan Mic Seperti Boving Boving Yang Lain Kalau Kecuali Yang UV9 Air Plus Itu Betul Betul Ini Rapet Sekali Dan Tidak Seperti Ini Soket Soket Dia Sudah Anti Air Jadi Beda Soket Di Samping Ini Ada Tombol PTT Ini Ada Radio Dan Ini Untuk Money Biasanya Money Ini To Ini Tombol Volume Dan Tombol On Off Ya Seperti Itu Dan Ini Banyak Menunya Sama Standar Menu Standar Menu Di Ht Ht Yang Lain Juga Seperti Itu Ini Ada Step Kita Pilih Step Biasa Kita Pilih Eh Sorry Kita Pilih Lagi Menu Step Kita Kasih 5 Ya Biasa 5 Kilo Ya Sudah Bener Enggak Tadi Kita Balik Lagi Sudah Ya Seperti Itu Dan Ini Ada 2 Apa 3 Ya Power Level Kita Lihat Power Level Oh Sorry Ini Tombol Power Jadi Ini Shortcut Power Sorry Saya Lupa Tadi Ini Shortcut Radio Yang Atas Kemudian Ini Shortcut Untuk Power Seperti Ini Itu Medium M Keliatan Itu Low Itu High Ya Oke Sekarang Kita Mulai Mengadakan Pengukuran Jadi Review Singkat Aja Kalau Antena Standar Seperti Biasa Sekarang Kita Akan Review Untuk Watt Kalau Untuk Modulasi Bagus Juga Standar Modulasinya Karena Kita Penasaran Watt Berapa Saya Menggunakan SWR Yang Agak Lumayan Ya Jadi Yang Lumayan Akurat Lah SWR Supaya Kita Bisa Melihat Watt Seperti Apa Yang Dihasilkan Oleh Radio Baufeng Ini Gimana Biar Bisa Kelihatan Di Kamera Gini Posisi Seperti Ini Sebentar Oke Kita Pasang Dulu Konektor Yang Lumayan Agak Bagus Aduh Jatuh Ini Konektor Agak Lumayan Bagus Jadi Kita Pasang Dulu Oke Sekarang Saya Akan Ukur Untuk Low Power Dulu Kita Ukur Low Power Kita Lihat Ini Kalau Casenya Full Baterainya 8.4 8.5 Volt Oke Kita Ini Mungkin Saya Akan Coba Keser Sedikit Supaya Nanti Sama Kelihatan Semuanya Sebentar Kita Ganjel Yang Belakang Oke Kita Lihat Power Untuk Low Power Di VIF Saya Langsung Aja Di Frekuensi 145 880 Karena Memang Saya Ingin Gunakan Di Statelit Radio Ini Kita Lihat Aja Low Power Ya Berapa Watt Kurang Lebih Ya Hampir Setengah Watt Low Kita Kita Lihat SWR Oke Kita Coba Middle Aja Langsung Middle Kayaknya Low Terlalu Kecil Middle Sekitar 4 Watt Ya 3 Watt 3 Watt Kita Kalibrasi Dulu Untuk Lihat SWR Supaya Pengukurannya Akurat Nyender Nyender Jadi Yang bagus Itu Kalau kita Angkut Power Memang SWR Harus Nyender Supaya Ready Apa Namanya Real Output Oke Saya Akan Coba Langsung Ke High Power Aja Supaya Baterainya Masih Penuh Ini Kita Coba Langsung High Power Ini High Power Kita Lihat Sama Sama High Power Saya Transmit 8 Watt 7 Setengah Hampir 8 Watt Oke Saya Langsung Pindah Ke UHF Ke Atas Kalau Radionya Bagus Dia Harusnya Tidak Selisih Banyak 8 Watt 8 Watt Jadi Sama Antara VHF Kita Lihat VHF Lagi Ya Jadi Lebih Besar Dikit UHF Kita Coba Ke UHF Untuk Middle Nah Ini Middle UHF Berapa 4 Watt Oke 4 Watt Coba Kita Lihat Low Untuk UHF Ya Sekitar Kita Pindah Skala 5 Watt Ya Itu Kita Lihat Setengah Watt Lebih Setengah Watt Lebih Untuk Low Jadi Kita Pakai Low Aja Kalau Mancar Untuk Lokalan Atau Apa Kita Pakai Jadi Ini Artinya Radio Ini Selisihnya Tidak Terlalu Jauh Antara Spesifikasi Yang Di Tertera Di radio Ini Jadi Selisihnya 2 Watt Itu Kalau Menurut Saya Suatu Hal Yang Wajar Kecuali Saya Punya Satu Radio Yang Yang Mungkin Betul-betul Mengeluarkan Sesuatu Yang Diluar Kepestasi Saya Ya Itu radio Memang Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Semua radio Yang Ada Saat Ini Tapi Saya Akan Tunjukkan Kalau Bahwa Radio Itu Memang 10 Watt Jadi Saya Akan Tunjukkan Sebuah Radio Yang Memang Benar-benar 10 Watt Jadi Ini Bofeng Cukup Readable Jadi Cukup Bagus Jadi Ini Tadi Bahannya Juga Bagus Suara Oke Sekarang Saya Akan Coba Buktikan Radio Yang 10 Watt Ini 10 Watt Ini Ini 10 Watt Jadi Nanti Kita Lihat Kalau Tadi Watt Watt Itu Nah Ini Baterainya 3500 Ini VEV VEV V10 Ya kan Output Langsung 10 Watt Nggak Ada Kurang Sama Dengan Kayak UV9R Kita Langsung High power Aja Kita Ncobanya Langsung High power Mundo Badan Baterai Masih Penuh Kita Lihat Untuk Perbandingan Aja Radio Radio 8 8,2 Masih Penuh Anda Jangan Kaget Kita Lihat Watt Saya Coba Langsung Di 145 00 Oke Ini Dia 145 00 Ready High power Kita Lihat Bener High power Nggak Oh ya Ready High power Oke Siap Kita transmit Anda Lihat Perhatikan Watt 12 Watt Jadi Ini Radio Ini Jarang Saya Pakai Ini Untuk Emergensi Aja Dulu Saya Pakai Disini Mungkin Anda Yang Tahu Logo Ini Dulu Saya Pakai Disitu Aja Tapi Sudah Saya Jarang Saya Pakai Radio Ini Oke Kita Simpan Aja Ini Untuk Perbandingan Bahwa Yang 10 Watt Yang Kayak Gini Tapi Sayangnya Ini Single Band Oke Jadi Ini Baufeng UV FBF H6 Ini Cukup Bagus Kita Lihat Dari Bentuknya Juga Oke Tidak Terlalu Tebal Tidak Juga Terlalu Tipis Kemudian Untuk Dibandingkan Dengan Yang UV 9R Memang Untuk Kekuatannya Ini Lebih Kuat Tapi Kalau Secara Genggaman Sama Sama Enak Bahkan Lebih Enak Ini Kemudian Anda Bisa Bisa Bedakan Anda Bisa Bedakan Posisi Kalau Rade Rade Bagus Biasanya Posisinya Disini Posisi Di Kanan Rade Rade Yang Agak Gimana Itu Posisi Dia Pasti Naruhnya Disini Tapi Saya Tidak Tau Apakah Benar Apakah Tidak Tapi Ada Juga Yang Merk Tentu Merk Jepang Itu Yang Tidak Pengaruh Tapi Kalau Yang Untuk Rade Cina Kalau Disini Ini Ada Bedanya Pasti Rade Ini Tidak Sembarangan Radio Dia Berut Kelitinya Buat Apa Pembuatannya Itu Benar Benar Gitu Ya Seperti itu Jadi Kita bisa Lihat ya Logonya Aja Beda ya Boven Yang Satu Kecil Ini Gede Banget Volumenya Volumenya Aja Kelihatan Oke Jadi Kita Akan Coba Suara Modulasi Saya Akan Tes Ini Di Frekuensi WFM 435 250 Saya Coba 435 350 Kita Coba Kita Coba Modulasinya 435 350 Oke 12 12 12 123 123 Oke 12 123 123 123 123 123 Oke Dua-duanya Sama Modulasinya Bagus Jadi Buat Anda Yang Pingin Mempunyai Radio Yang Wattnya Lumayan Harganya Agak Miring Ini Bofeng BF H6 Ini Keluar 8 Watt 8 Watt Rata Antara VHF Dan WF Seperti Itu Jika Anda Ingin Mempunyai Radio Yang Murah Tapi Wattnya Agak Lumayan Ini Sekitar 500 Di Bofeng Indonesia Kita Beli Disana Oke Ini Sudah Sudah Review Dan Nanti Selanjutnya Kita Akan Review Bagaimana Cara Memprogramnya Yang Yang Jelas Ini Radionya Cukup Kalau Kita Beli Tidak Akan Rugi Untuk Radio Ini cukup Bagus Watt Juga Oke Dan Tentunya Secara Buatannya Juga Tidak Terlalu Jelek Semuanya Oke Ini Saya Lihat Halus Halus Dan Ini Ada Logonya Kalau Anda Beli Yang Asli Seperti Ini PT Bofeng Komunikasi Indonesia Oke Demikian Review Singkat Saya Mengenai Bofeng UP9R Plus Eh UP9R Plus Sorry BF H6 Ya BF H6 Jadi Ini Saya Buru-buru Mau Jumatan Karena Sebentar Lagi Jumatan Jadi Kita Cepat Cepat Aja Ini Boxnya Seperti Ini Kalau Kita Mau Beli Bofeng BF H6 Gini Jadi Ini Radio Cukup Radible Buat Anda Yang Ingin Memilikinya Sesuai Dengan Janji Saya Kan Kita Coba Review Yang Murah Tapi Ada Yang Lebih Murah Dari Ini Dan Ada Yang Lebih Murah Dari Ini Dan Cukup Baik Juga Tentu Masih Dari Bofeng Oke Terima Kasih Anda Sudah Menonton Video Saya Untuk Review Radio Sederhana Dari Bofeng BF H6 Sekian Saja Assalamualaikum Warahmatull Wb Di Yang Kecar Litu Ingin Dias Dulu Sampai Dari Bye Bye